What's up pessoal fans, welcome back to Time Out Jadi gue tadi baca cerita juga luar biasa banget Ternyata dia memang sudah memiliki kanker selama 4 tahun Dan dia tetep bekerja keras buat film dan memberikan karyanya tanpa komplain Jadi salut banget sih untuk Chadwick Boseman Rest in peace to him Oke, sekarang kita masuk aja ke episode Time Out langsung hari ini Dimana gak terlalu banyak berita basket hari ini Kita tau NBA kemarin sempet mau go, lalu balik lagi Jadi gue tadi sempet mikir, wah kok Time Out harus setiap hari Dan gak ada, misalnya NBA lagi off-season, IBA lagi off-season bingung juga yang mau bikin berita apa Tapi nanti mungkin kita cari-cari topik yang menarik So, berita pertama dari NBA hari ini adalah Christoph Sporzingis forwardnya Dallas Mavericks Ternyata cederanya cukup parah nih Manuskusnya robek sehingga dia sudah tidak bisa melanjutkan lagi serisnya Dallas Saat mereka melawan Los Angeles Clippers Ini merupakan kehilangan yang besar banget untuk Dallas Mavericks Karena Luka Doncis Karena Christoph Sporzingis ini merupakan duetnya Luka Doncis Dan selama 2 game dia bermain Aversus sekitar 28,5 poin per game Dan juga 10 rebound per game Jadi Rika Lae sekarang harus memutar otak nih Gimana kira-kira untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Los Angeles Clippers Mungkin bisa ditiru pas game keempat Kita tau game keempat tuh heroic banget Si Luka Doncis dengan buzzer beaternya Dan Dallas pun bisa mengalahkan Clippers disitu Jadi menurut gue sih masih banyak optionnya juga walaupun kehilangan besar Masih ada Trey Berg yang lagi on fire Ada Seth Curry Dorian Finismith Dan juga Maxi Kliber Semua harus bersatu nih Untuk membantu dan juga mendukung Luka Doncis Support Karena gak mungkin Luka Doncis 40 poin setiap game Tapi kita never know Luka Doncis juga lagi on fire Bahkan tetap lagi ini extra rest Setelah mau gok Beberapa pemain yang bisa istirahat semua nih Energinya pasti lebih bagus lagi Dan juga udah kembali lagi gak terlalu capek So menarik nanti untuk melihat serisnya Clippers ini bagaimana Apakah Clippers bisa menutup seris ini atau tidak di game keempat Kalau gak bisa menutup gue bilang bahaya sih Karena pressure-nya akan ada di Clippers nantinya Oke Berita kedua dari NBA Gue gak tau nih berita bagus atau berita buruk nih Untuk fans dari Houston Rockets Kasih tau gue enter di comment section di bawah Karena Russell Westbrook dikabarkan sudah bisa bermain nanti di game kelima Jadi Russell sudah latihan kadangnya terlihat sangat eksplosif sekali Dan ini akan membuat serisnya sedikit berbeda nih Karena serisnya seri ya 2-2 Russell Westbrook belum bermain di 4 game pertama Menarik sih nanti bagaimana melihat adjustment yang dilakukan oleh O'Casey Saat ada Russell Westbrook bermain Karena kita tau Lu menjaga si James Harden selalu Nah ini kira-kira nanti yang akan match up dengan Russell siapa nih Apakah Chris Paul ataupun Shai Gilgis Alexander Gue penasaran banget Game nya hari ini sih nanti malem Nanti gue akan kasih prediksi juga di belakang Kalau menurut kalian gimana Kira-kira Russell Westbrook ini akan membantu Houston Rockets atau enggak nih Kalau menurut gue sih kayaknya akan membantu ya Karena kita gimana pun juga Russell Westbrook salah satu pemain Salah satu guard terbaik di NBA Sangat eksplosif dan orang yang gak mau kalah Gue rasa ini bisa membantu untuk offense nya Houston Rockets juga Kalau Rockets udah buntu lewat 3 point Menurut gue Russell Westbrook pasti bisa membantu dengan drive-drive nya dia So kalau menurut gue sih this is good news Untuk para fans nya Houston Rockets dengan datangnya Russell Westbrook Walaupun mungkin ada adjustment dikit Harus sedikit adaptasi dengan adanya Russell Westbrook di lapangan mungkin 1 quarter lah Abis itu kayaknya udah nyaman lagi lah Jadi menurut gue offense nya so Offense nya Mike Dian ini kan gak terlalu susah Tinggal nembak-nembak aja Yang penting kosong Nah jadi menurut gue sih Houston Rockets Datangnya dengan datangnya Russell Westbrook ini akan sangat terbantu sekali Oke lalu dengan pemain-pemain NBA lainnya Mogok Pemain-pemain Eropa nongkrong bareng ya Dia nongki-nongki kemarin udah 2 hari berturut-turut Hari ini yang foto gue lihat kreditnya adalah Terry Stotts ya Wah ini tempering gak nih Portland Trailblazers nih Disitu ada Yusuf Nurkis dan juga ada Mario Hezon nya So ini para pemain dari Eropa bersatu dan juga makan-makan bareng dan nongki ya So itu ada berita dari NBA Sekarang kita pindah ke prediksi NBA Pro edisi NBA ada 3 game Wah hari ini balik lagi ya Kita akhirnya besok bisa review game lagi Gue seneng sih review game sih Actually review game itu lumayan seru dan kalian juga banyak sekali pengetahuannya Jadi gue juga bisa sampe belajar dan mendapatkan informasi-informasi baru Nah sekarang besok game pertama Orlando Magic lawan Mewaki Bucks Biangnya kemarin mogok nih Besok kayaknya sih Mewaki Bucks akan menang Ini memang agak sedikit beda ya dinamik sih Karena kita tahu udah istirahat 2 hari Biasanya kan mereka cuma istirahat sehari-sehari ya Ini ada perbedaan So menurut gue sih besok Mewaki Bucks bisa menyelesaikannya Jadi 4-1 ya harusnya Lalu O'Casey lawan Houston Gue ntar diomelin sama fansnya Houston Kau bayalin Justin Kau bayalin Justin Kau bayalin Justin Jadi gue bayalin O'Casey aja ya O'Casey gue bilang besok bisa memenangkan dan mengambil lead 3-2 di series ini Dan yang terakhir Portland kita tahu udah gak ada Damian Lillard Damian Lillard sudah keluar dari bubble untuk mengevaluasi kakinya lagi So besok Lakers juga akan memenangkan pertandingan melawan Portland Trailblazers So Western Conference besok Satu done And then juga East ya besok done ya So itu prediksi gue Mewaki Bucks O'Casey Thunder Dan juga Los Angeles Lakers Sekarang kita pindah ke berita lokal Nah berita lokal ini Tim Nasional Indonesia kedatangan pemain muda baru yaitu Bagir Bagir ini merupakan forward Tinggi sih 6 foot 5 Tangannya juga panjang banget Dia bisa ngedang Explosive sekali Bagus banget ini Potensinya Bagir Apalagi dengan size-nya dia Dia bisa bermain di posisi 3 Ini mungkin juga Coach Raiko bisa aja impress sih Asalkan si Bagir tidak terlalu nervous ya saat latihan Bersama Tim Nasional Indonesia Senior Bagir ini adalah pemain dari Universitas Indonesia Dia sudah pernah membela Tim Nasional Junior juga Kemarin juga bagian dari Indonesia Warriors Jadi menurut gue Bagir memang adalah salah satu prospek nih Memang untuk membela Tim Nasional Indonesia Basket kedepannya Dan Bagir ini didatangkan kemarin ini Karena memang Julian Alexander pemain dari Bali Sudah berangkat ke Perancis Jadi kita doakan agar Julian bisa sukses di Perancis Dia disana akan sekolah dan juga akan bermain semi pro ya kayaknya Di divisi kedua Divisi 2 di Perancis So gue harapkan kita bisa stay up to date Nanti gue udah minta Julian sih Kalau dia udah mulai tanding-tanding nanti Untuk update gue selalu agar kita bisa tahu Dan mungkin harap gue harapan gue sih Bisa ada highlights lah ya Biar kita bisa melihat perkembangannya Julian di Perancis nanti bagaimana So guys itu aja sih untuk edisi Time Out hari ini Thank you so much Sudah mendengarkan Time Out dan juga sudah menonton Time Out Walaupun lagi gak banyak beritanya Thank you ya untuk selalu support Dan jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace